Saat ini saya sedang berada di Jalan Mahatkasan ya, dimana ada rumor Ambrok. Berjumpa lagi dengan saya, Tani Anggra ini dalam program Hebe Banget, Pasti Hebe. Lagi-lagi, insiden kosan Ambrok terjadi di kota Banjarmasin pada Jumat 22 April 2022 pagi. Bangunan tingkat 2 itu Ambrok di Jalan Mahatkasan, Komplek Permata Bunda RT35, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur. Sejumlah petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Damkar, dan Satpol PP Kota Banjarmasin mendatangi lokasi untuk melakukan evakuasi. Anggota BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra, mengungkapkan dugaan sementara penyebab Ambroknya kosan tersebut akibat adanya abrasi dari kondisi tanah di lokasi yang labil. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi kerugian dan kejadian yang lebih besar, pihaknya saat ini melakukan evakuasi terhadap barang-barang dan korban yang ada di dalam bangunan. Jika tidak dirubuhkan, dikhawatirkan bangunan tersebut akan rubuh sepenuhnya. Kemudian menimpa bangunan yang ada di sebelahnya bahkan menimpa warga yang berada di sekitar bangunan tersebut. Sementara untuk proses perubuhan bangunan tersebut, pihak PPBD menyarankan pemilik bangunan dapat berkoordinasi dengan pihak yang lebih berpengalaman, agar dapat berjalan dengan baik dan aman. Lurah kuripan Yoyo Hardianto mengatakan bangunan kosan tersebut merupakan milik hajah Erni, yang diperkirakan dalam kejadian ini mengalami kerugian mencapai 2 miliar rupiah. Untungnya dalam kejadian tersebut tidak sampai memakan korban jiwa, karena saat kejadian para penghuni sudah sempat menyadari hal tersebut dan menyelamatkan diri. Infonya tadi bang, penyebabnya kira-kira apa bang? Dugaan. Dugaan sementara itu pertama tanahnya labil, tersebut karena adanya abrasi tanah, ada pergeseran tanah. Ini berarti di bulan puasa ini 2 kali sudah lah bang lah? Ya, untuk bulan puasa ini ada 2 kali. Pertama ada di Kabupaten Manjar yang tersebut ada di tempat kita di Manjar. Sama yang di itu lah bang lah, di Sungai Miaya kemarin. Iya, kejadiannya kosan juga lah bang lah. Dari data yang pihak himpun ini bang, berapa orang isinya bang? Kalau data yang kami dapat untuk penghuni ini kan ini bedakan satu rumah 8 pintu. Jadi ada penghuni ada 8 orang. Berarti isinya lengkap lah bang? Lengkap, dan Alhamdulillah sudah dari pagi tadi sudah ada tanda-tanda, mereka sudah menyelamatkan diri. Lagi kita tadi membantu menyevakuasi barang-barang mereka. Nah, kalau langkah-langkah dari BPBD sendiri apa bang? Yang pertama kita di mitigasinya, yang kedua kita melakukan evakuasi terhadap korban dan juga barang korban. Selanjutnya kita koordinasi dengan pemilik rumah, agar rumah ini segera dirobohkan dengan bantuan dari pihak terkait seperti tutang dan sebagainya. Oke, siap. Makasih, Bang Ani. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasinpost. Dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan Youtube Banjarmasinpost News Video. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.